Halo guys, selamat pagi. Nah ini dia bintang utama kita, CoCo. Apa kabar kalian semua? Dan ini kita lagi main sama Vivi, Max, dan Popo. Itu dia anjing kita mani temen-temennya. Nah itu dia langsung nyamperin si CoCo. Nah kalian bisa lihat tuh. Itu dia si Max. Nah Max, halo Max. Apa kabar Max? Nah sedikit info, si Max sebentar mau diambil temen-temennya karena kita akan open adopsi Max. Nah itu dia si CoCo, si Popo, si nakal-nakal semua ya. Mereka bersahabat dari kecil temen-temen dan mereka sudah akrab. Jadi ya biasa lah kalau bercanda mereka dari kecil ya. Nanti kalau udah besar jadi mereka nggak galak lagi temen-temen. Nah itu dia. Mereka bercanda sama si Max. Nggak tahu apa nanti aku. Kalau udah besar akan aku balas ya. Lihat aja si Popo, nanti badanku lebih besar dari kamu, Popo. Si Max tuh, lihat tuh. Si Max lucu, matanya biru guys. Nah ini dia si Popo, eh si CoCo. CoCo lagi ngumpet temen-temen. Nah kalian bisa lihat tuh dia. Ngumpet. CoCo, CoCo. Nah itu dia si CoCo temen-temen. Nah kita lagi main di taman temen-temen ya. Biasa untuk pagi-pagi supaya kena matahari, bulu-bulu mereka tuh supaya bagus temen-temen ya. Supaya sehat. Kulit-kulit mereka juga supaya sehat temen-temen. Jadi kita harus keluarin mereka supaya kena sinar. Dan tidak di ikan-kan terus temen-temen. Kasian juga mereka ya biar dapet mereka sosialisasi dengan temen-temen mereka. Oke temen-temen, kita langsung aja saksikan mereka bermain. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah ini si Popo suka banget gigit tangan temen-temen ya. Nah dia itu masih kecil dan suka gigit tangan. Untungnya dia gak gigit sandal temen-temen. Kalau gigit sandal, berapa sandal udah putus. Tapi si CoCo dulu pernah juga gigit sandal. Dan aku marahin temen-temen. Jadi dia itu kapok. Dia pernah gigit sandal, putusin sandal yang harganya ya lumayan ya. Harganya 400 ribu. Jadi itu sandal jepit. Jadi baru beli dan langsung digigit sama CoCo waktu di kamar temen-temen. Nah itu dia. Si Anabul-Anabul ini nakal-nakal. Tapi mereka wajarlah ya gigi baru tumbuh. Jadi terasa gatal. Pengen gigit sesuatu. Jadi kalau kalian punya Anabul, punya anak anjing kecil. Kalian bisa kasih mereka sesuatu untuk digigit temen-temen. Supaya tidak gigit sandal ya. Nah itu dia lagi bermain. Mereka semua lagi bermain. Jangan lupa kalian vaksin juga. Ya umur 1 bulan atau 1,5 bulan. Kalian bisa vaksin lengkap temen-temen ya. Untuk vaksinnya kalian bisa langsung vaksin di dokter hewan terdekat. Supaya anjing kalian itu aman dari virus. Supaya tidak terkena virus temen-temen. Nah si Max semuanya ini sudah saya vaksin. Jadi mereka itu aman untuk ketemu anjing lain. Dan untuk obat kutunya kita pakainya ada di Simparika temen-temen. Itu apa Simparika? Kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Kalau kalian nggak tahu nanti aku jelasin di kolom komentar apa itu Simparika. Simparika atubrafecto temen-temen. Harga obatnya lumayan mahal tapi ampuh banget. Untuk hilangin kutu-kutu di anabul kalian. Nah jadi wajib banget itu kita tidak boleh putus ya obatnya. Jadi sebisa mungkin kita kumpulin uang setiap hari untuk beli obat itu. Nah nantinya sesaat nanti bisa pakai uang itu untuk beli temen-temen. Jadi nggak terlalu banyak ngeluarin uangnya. Langsung blek gitu nggak kaget. Jadi nah bisa kita kumpulin tiap hari. Nanti uang itu kita pasti buat anabul kesayangan kita. Nah itu mereka lagi bermain temen-temen. Nah itu si Coco udah direbut dua. Nah jadi saya biarin tapi mereka cuma bercanda bohongan. Tapi kalau si Popo dan si Vivi ini gigit. Karena giginya baru tumbuh. Lumayan sakit temen-temen ya. Lumayan sakit banget kalau digigit sama mereka. Kalau Coco dulu seperti ini. Tapi sekarang dia udah berubah temen-temen. Udah agak besaran jadi nggak terlalu bermain. Kalau si Popo dan Vivi ini kira-kira umurnya dua bulanan. Jadi mereka masih aktif banget untuk ngigit sesuatu. Dan mereka masih ingin tahu. Jadi untuk si Coco ini udah sekitar enam bulan temen-temen. Jadi dia tuh sudah nggak terlalu gigit-gigit. Sudah nggak terlalu aktif. Sudah pokoknya udah mulai. Ya kayak anjing udah besar lah. Udah remaja lah istilahnya. Nah diam aja. Tapi ya dia itu tetap nakal temen-temen. Tuh dia. Kalian bisa lihat tuh main di rumput-rumput. Tuh. Tuh dia si Coco. Nah ini si Popo. Ini si Vivi. Ini anjing bertiga ini. Mereka. Biarpun mereka Coco kecil temen-temen. Tapi si Coco kalau ada orang datang. Nah dia tuh gongong. Gongong dan galak temen-temen. Nah jadi kalian tuh fungsinya peliharaan anjing itu untuk alarm rumah. Bisa jadi. Untuk. Supaya tahu kita. Kalau ada tamu datang. Ada pintu gerbang. Kalau kita tidak punya anabul. Jadi rumah itu serasa sepi temen-temen. Apalagi yang punya rumah besar ya. Nah itu wajib banget punya anabul. Nah ini mereka bertiga. Yang berdua ini. Popo dan Vivi ini. Saya beli di pasar temen-temen. Ini jenis anjing kita mani. Nah fungsinya saya pelihara untuk jaga rumah. Supaya ada alarm untuk gongong temen-temen. Nah jadi si Coco ini. Dia itu galak. Meskipun dia kelihatan lucu. Tapi dia itu galak temen-temen. Nanti saya rekam deh. Untuk. Kalau ada orang datang. Gimana dia reaksi dia. Nah ini si Popo suka banget gangguin si Coco. Oke temen-temen. Sekian dulu ya vlog dari kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di share. Bye-bye. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.